Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi dengan kami, Impopertanian kita Pada kesempatan kali ini kami akan membahas tentang Cara mengobati layu pusarium pada tanaman Dengan menggunakan jamur trikodharma Ada pun untuk cara membuat jamur trikodharma Ini telah kita ulas di video sebelumnya Namun sebelum kita fokus pada masalah tersebut Alangkah baiknya jika sobat tani sekalian Terlebih dahulu like dan subscribe channel di bawah ini Agar sobat tani sekalian tidak ketinggalan Dalam setiap info yang kami suguhkan Intro Baiklah sobat tani dimanapun anda berada Di hadapan kita ini adalah Jamur trikodharma yang telah kita buat Pada 20 hari yang lewat Jadi umur ini setelah kita buat Pada minggu yang kemarin Sekarang sudah prosesnya kita buka Mari kita lihat Apakah dalam cara kita Pembuatan trikodharma ini Membuahkan hasil yang bagus Karena dari sobat tani dari kolom komentar Pengen tahu dan pengen lihat Hasil perkembangannya selama hari tersebut Ini kita akan tunjukkan Kita saksikan bersama Ini kita bungkus dengan karung Pada minggu yang lalu Telah kita buat Bajikannya Sekarang kita saksikan bersama-sama Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Bila sobat tani dimanapun anda berada Ini adalah Bentuk Jamur trikodharma kita Yang lebih kurang Sekitar 20 hari Ini sudah tampak dia Warna Hijau-hijau lumutnya Sudah ada Nah ini Ini akan kita kembangkan sampai dengan F7 Sampai dengan 7 kali pengembangan Ini akan kita tutup kembali Dan kita buka nanti Setelah dia umur 30 hari Mungkin hijau-hijau lumutnya ini Agak banyak Dan nanti akan kita kembangkan Sampai dengan 7 kali pengembangan Baiklah sobat tani dimanapun anda berada Ini adalah Hasil pengembangan kita Jamur trikodharma Sampai dengan 7 kali pengembangan Nah ini hasilnya Sudah Hijau Bekat Hijau lumut Nah ini Sudah Kita Taruh dalam wadah ini Dan siap kita Aplikasikan Baik melalui pupu dasar Maupun Melalui Kocoran Ataupun bisa ditabur langsung Ke lahan Tempat Penyakit cabai Yang terserang Jamur pusarium tersebut Mari kita simak Untuk cara Pengaplikasiannya Di lahan las Langsung Kita tutup kembali Kita nunggu prosesnya Sampai dengan 30 hari Sobat tani Layu pusarium merupakan penyakit penting Yang harus diperhatikan oleh petani Dari berbagai jenis tanaman Salah satu penyakit yang sangat umum Yang menyebabkan kerusakan pada tanaman Sampai dengan gagal panen 100% Untuk cara mengatasi layu pusarium ini Tergolong sulit Kalau tidak kita mulai dengan pembinaan tanah yang baik Ditambah cuaca istrim hujan yang terus menerus Mengibatkan padalahan cenderung basah atau lembab Penyakit layu pusarium pada tanaman Disebabkan oleh tendawan Pusarium Okisporum SP Untuk cara mengatasi layu pusarium pada tanaman Kali ini Impor pertanian kita Sedikit berbagi pengalaman Tentang cara mengobati Atau mencegah layu pusarium tersebut Kali ini kita mencoba Perhatikan dengan cara Mengatasi layu pusarium pada tanaman cabai Dengan menggunakan Jamur trichoderma Berikut cuplikannya Baiklah sobat terni dimanapun anda berada Salam sejahtera buat kita semua Di hadapan kita ini adalah Tanaman cabai Yang kondisi batangnya Terserang Yaitu layu pusarium Untuk kali ini kita akan mencoba Memberikan cara pengatasan atau pencegahan Menggunakan Jamur trichoderma Jadi Mudah-mudahan dengan cara ini Kita bisa mengatasi Dari layu pusarium tersebut Ini Sobat Memang Layu pusarium ini Memang sangat Menakutkan Bagi para petani Karena dia bisa gagal panen Sampai dengan 100% Jadi buktinya Ini kelihatan segar Tapi daunnya Agak cenderung ke bawah Jadi Untuk cara Mengatasi Layu pusarium ini Kita sudah punya racikan Yang telah kita ulas tadi Di Cara untuk Pembuatan Trichoderma Tengok-tengok saja Di video Kita Di sebelumnya Jadi biar sobat tidak penasaran Ini buktinya kita Lakukan Dengan cara Penyepraian langsung Atau penyepraian langsung Tiap batang cabai kita Yang Kena Layu pusarium Ini adalah bubuk Sejenis Trichoderma Adalah jamur Trichoderma Ini kita akan Coba Obati Mudah-mudahan Tanaman cabai kita ini Bisa pulih kembali Bila sobat Tani dimanapun anda berada Untuk cara Mengobati Layu Bakteri Atau layu pusarium Ini Pada tanaman Cabai kita ini Memang Tinggi Daripada nitrogen Jadi Kita beri Dengan cara Pencegahan Dengan Trichoderma Dengan kita Taruhkan Di bawah Batang cabai ini Jamur Trichoderma Secukupnya Kita Curahkan Dengan Jarak Lebih kurang Tiga Jari Sobat Dan kiri Dan kanan Karena menurut pengalaman kita Batang cabai yang terserang Dari Pirus Layu pusarium Ini Memang Setelah kita Menggunakan Dari Jamur Trichoderma Ini Alhamdulillah Ada Perubahan Dari Batangnya Insya Allah Dia akan Segar kembali Ini Ini adalah Salah satu contoh Yang terkenal Layu pusarium Inilah Batang cabai Dari keadaan Segar-segarnya Dia langsung Agak layu Pada batangnya Dia cenderung Turun ke bawah Nah Dengan Menggunakan Racikan jamur Trichoderma Insya Allah Jamur ini Bisa Melawan Daripada Virus-virus Di akar Cabai Tanaman ini Baiklah sobatani Dimanapun Anda berada Demikanlah Tadi Tip sederhana Dari kita Semoga Tutorial Kari ini Bermanfaat Saya akhiri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh